Jadi tempatnya saya ini berada di pegunungan wilayah desa Pelabuhan Di kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka Jadi tempat ini itu adalah sebuah pegunungan Tapi keanehannya disini ada sebuah perahu Jadi kemungkinan dulu tempat ini adalah sebuah sungai yang sangat besar Kemungkinan seperti itu Disini itu tempatnya sangat adem sekali Dan disini banyak barongan, pering Ini barong-barongan ya Jadi tempat ini cocoknya itu dibuat cangkruan Biar pikiran itu bisa cerah Pikiran-pikiran sumpah, gak gablek duit, gak gablek gendaan Kalau tengok-tengok disini itu bisa ayem Pikiran itu bisa top chair Loh disini juga ada sebuah kayu Mungkin kayu ini sudah berusia ratusan tahun ya Karena ini kayu gale Kayu ini kan gale Jadi kayu ini sangat tauwek sekali Usianya itu Sampai gale Jadi disini itu barongan, pering semua Keajaipannya Ini kan di sebuah pegunungan Ini kan sawah ya Sawah tapi berada di pegunungan Tapi disini ada sebuah perahu ya Coba ini saya akan mencarinya ya Loh ini area persawan semua ini Jadi tempat disini itu wadem, celes Kalau kesini itu ya Seperti ada AC-nya Wisi sekali Seperti masuk kulkas Ini ada sebuah sungai Terus bisa jadi tempat ini Dulunya sebuah lautan Ini suatu keajaipan alam Ini saya akan mencarinya Peraunya Disini ada sungai-sungai ya Jadi lah ini kita akan lanjutkan Untuk mencari sebuah perahu Yang berada di desa pelabuhan Kecamatan Pelandaan Kabupaten Jombang Jawa Timur Ini ada Mas Pocok Glede TV Yang mengantar saya ini Jadi wilayah ini itu cocok dengan desanya ya Desa pelabuhan Berarti disini dulu itu mungkin pelabuhan Seperti yang berada di Surabaya Kita akan nyemplung ya Disini ada sebuah perahu Jadi perahunya ini ya Itu Nangsang disini Nah ini Perahu Nangsang Jadi ini saya juga gak tau Ini perahu berasal dari mana Saya juga gak tau Yang jelas disini ada perahunya Loh Ini perahu kuno Ini mungkin ya usianya sudah puluhan tahun ya Oh Ajaibnya Kayunya disitu ya Kayunya itu masih kuat sekali Oh Oh ini sebuah perahu Oh ini sebuah perahu Perahu ini Ukurannya itu yang kelihatan ini Sekitar itu 5 meter Kali 1 meter setengah Nah itu Kagetnya ini Kayunya itu Kok kuat sekali ya Sampai menjadi Gali Oh seperti ini Ini saya akan Mendekat lagi ya Bismillahirrohmanirrohim Ini sebuah perahu Aduh Senter Kuruto Ini saya turun Oh seperti ini perahunya Ini sebuah perahu kuno ya Yang Nangsang disini Tapi anehnya Disini kan sungainya itu kandas Berarti dulu Tempat ini mungkin Sebuah pelabuhan beneran Pelabuhan kuno mungkin ya Cuma posisinya ini kan Berada di kebonan Atau pegunungan Jadi yang saya herankan Di sebuah pegunungan Tapi ada sebuah perahu Berarti mungkin tempat ini dulunya Mungkin ya Sungai besar Mungkin ya Ini ada sebuah perahu kuno Terus kayunya itu kok Masih kawat sekali ya Ini mungkin sudah berusia Puluhan tahun ya Terus di tempat ini Itu banyak ikan Ikannya itu ya Jendul 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 Nenggak nenggak Ikan betik Ikan Ikan Mujahir Ikan lele Itu banyak sekali disini Jadi tempatnya ini berada Di bawahnya barongan Bisa jadi Tempat ini dulunya itu Sebuah Pelabuhan Terus menjadi Daratan Jadi disini itu Anu Terung Sekali ya Ini banyak Sempring Tepatnya berada di bawah Barongan Pring Yang sangat Terung Bu ini Cuma disini itu Adem Tempatnya Terus disini juga Masih banyak ini Garangannya Garangan-garangan Itu masih banyak sekali Seperti ini ya Ini sebuah Perahu kuno Yang nangsang disini Atau Ketepit Barongan Disini Ini mungkin Usiannya sudah Berpuluh-puluh tahun Ini saya akan Naik ya Karena ini saya kan Turun ke Sungai Ini Ruto Mane Sentergo Seperti ini Saya akan Naik Oh itu perahunya Jadi ini sebuah perahu Yang nangsang disini Terus disana itu Ada sebuah jublangan Berarti betul disini itu dulunya Sebuah pelabuhan kapal Yang sekarang menjadi daratan Soalnya di tempat ini ya Itu kan area persawaan Jadi mungkin disini dulu sebuah pelabuhan Yang kandas terus menjadi persawaan Dan pegunungan Berarti dulunya ini mungkin laut ya Mungkin laut Ini sebuah perahu kuno Kalau sudah kita akan lanjutkan perjalanan lagi ya Kita akan menuju kesana Mencari situs-situs berikutnya Karena situsnya kan Disini masih banyak Kita akan lanjutkan Disini juga ada tempat yang Sewager sekali Seperti ini Jadi tempat ini tuh Sewager Sewager Loh Wadam celes ya Tempat ini Wadam celes Sewager Airnya itu juga gember Wijik sekali Loh Kau berijik Airnya itu Loh Wadam celes Kadetnya ini saya Ini kan berada di pegunungan Tapi kok juga ada perahu Berarti tempat ini dulunya itu mungkin Pelabuhan yang sangat besar Woh Sewager ini ada gawak-gawakan Yang sangat indah sekali Woh Terus banyak ikannya gatul Jedul, 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 jedul Woh Sewager sekali Loh Tempatnya sangat indah Itu airnya juga Gemberau Wijik Gemberau Wijik tempatnya ini Loh Ini Sewager sekali Ini cocok Buat status ya Sewager sekali Loh Wadam Sekali Jadi disini itu Banyak gawak-gawakan ya Ini dulu kan Dibuat Mandi warga sini Kalau belum ada Tempat mandi Itu mandinya Ya disini dulu itu Karena airnya kan Juga sangat jernih Gawingin sekali Disini itu Oh Airnya itu jauh Nih Oh Wadam Kita akan Nih Kita akan